Halo, Assalamualaikum Wr Wb Di video ini saya ingin berbagi tentang pengalaman dan cara bertetangga yang baik Kemarin saya dapat satu unggahan yang sempat viral itu tentang tetangga yang tidak punya akhlak katanya Nah, jadi si pemilik akun ini dia mengunggah tetangganya yang membuat rumah itu lebih tinggi daripada rumahnya sehingga temboknya itu menutupi jendela dari si pengunggah video ini Nah, pertama saya ingin mengomentari dari video ini terlebih dahulu Ketika kita membangun rumah itu alangkah lebih baiknya kita itu memikirkan tetangga karena kita tidak akan hidup sendiri Lebih baik itu kita mengalah memberi jarak dari batas tanah kita Saya juga begitu, saya pendatang di tempat ini Nah, kemarin ketika kami memutuskan untuk tinggal di sini kami membuat rumah tetangga sebelah kami itu membuat pagarnya itu sampai menghabiskan batas dari tanah beliau tetapi kami yang baru di tempat ini itu membangun rumah juga memberikan jarak jadi tidak semua jadi jadi batas tanah kami itu tidak kami habiskan untuk bangunan melainkan kami beri jarak beberapa meter ke samping agar apa agar memberikan ruangan sehingga itu kalau ada hujan itu hujan itu bisa turun tertampung di tanah kita sendiri jadi tidak menciprat ke lahannya ke lahannya tetangga terus kemudian juga kalau kita mau bikin-bikin jendela itu juga kita masih bisa karena lahannya itu tidak sampai habis ibarat kata mau lewat ke belakang gitu tetangga kita yang sebelah kita mau lewat ke belakang karena kan tanahnya habis akan dibuat bangunannya semua nah itu masih ada tempat dia untuk berjalan ke tempat belakang rumahnya dia dengan melewati jalan yang kita bikin karena kita tidak menghabiskan lahan nah itu jadi kalau di video tersebut itu kurang patut ya kurang bagus juga yang mengunggah video ini ya yang memviralkan tetangganya ini juga akhlaknya kurang bagus kenapa? dia saja membuat rumah itu sampai menghabiskan lahan nah sehingga tetangga sebelahnya itu kok yondelalah sama seperti dia pemikirannya membuat rumah juga sampai menghabiskan lahan juga sampai ditinggikan rumahnya sehingga menutupi jendela ya gak salah juga karena ya dia saja juga begitu ya kan jadi lebih baik ketika kita bertetangga itu lebih banyak mengalahnya ya itu salah satunya mengalah masalah tanah ya ya jangan dihabiskan lah kasihlah tetangga kita itu ruangan untuk dia berjalan untuk dia bergerak ya gak eh ini tempatku ini batasku sampai sekian terus akhirnya kita bangun rumahnya tipok habis gitu enggak ya kita kasihlah kelonggaran ya kasih tempat untuk bernafas tetangga kita supaya bisa lewat gitu kalau ibaratnya tetangga kita kok mikirnya dihabiskan lahannya gitu dengan kalau dibuat bangunan semua ya monggo itu pemikirannya dia tapi kalau lebih baiknya adabnya kita sebagai seorang muslim itu lebih baik kita mengalah ya toh buat apa sih kalau kita itu bangunan luas-luas banget buat apa sih ya kan gak perlulah seperti itu insyaallah cukup lah segini cukup ruangan segini cukup lah gitu aja mikirnya jangan langsung kita habiskan sampai menghabiskan batas dari tanah kita itu masalah bertetangga karena gimana ya masalah bertetangga ini memang sangat sangat dianjurkan banget oleh rasul bahwa kita itu harus berbuat baik sama tetangga bahkan saking Jibril itu meleka Jibril itu selalu memberikan wasiat kepada rasulullah mengenai berbuat baik kepada tetangga rasul itu sampai mengira bahwa tetangga ini apakah juga dapat waris tetangga ini juga salah satu ahli waris sampai Jibril itu selalu memwasiatkan untuk selalu berbuat baik sama tetangga nah ini berarti bukti bahwa saking pentingnya kita itu harus berbuat baik kepada tetangga maka sampai Jibril itu berkali-kali mengingatkan memberikan wasiat kepada rasulullah nah sebagai pengikutnya rasulullah dan kita berharap syafaatnya beliau ketika nanti di akhirat maka lebih baik kita mengikuti caranya rasulullah yaitu bersabar dan tetap berbuat baik kepada tetangga apapun yang terjadi kalau bisa ya dikomunikasikan dengan baik dengan tetangga kalau tidak ya lebih baik kita mengalah menyabar-nyabarkan diri supaya jangan sampai tetangga kita tersinggung dengan ulah kita ya begitu saja saya juga gak sempurna-sempurna banget gak baik-baik banget dalam bertetangga saya cuma berusaha nah ini hanya sekedar semoga apa yang saya sharingkan semoga sikap yang juga saya ambil ketika dalam membangun rumah ini dalam untuk tujuan bertetangga yang baik ini bisa memberikan ibru dan manfaat untuk teman-teman semuanya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati